disini saya akan coba contohkan perlokan install ulang Windows 10 menggunakan flashdisk oke kembali lagi di agung channel kali ini kita akan coba untuk perlokan install ulang Windows 10 disini sudah ada laptop laptop ini akan kita gunakan untuk install ulang Windows 10 kamu bisa menggunakan laptop atau PC sama saja karena disini saya akan coba contohkan perlokan install ulang Windows 10 menggunakan flashdisk nah jadi kamu bisa menggunakan flashdisk ini atau juga sebenarnya menggunakan dvd menggunakan dvd untuk instalasi Windows 10 tapi akan lebih mudah untuk kita menggunakan flashdisk saja ya kita gunakan flashdisk yang 28GB nah flashdisk ini nanti akan diisi dengan file installer Windows 10 seperti apa caranya saya lihat dulu caranya berikut ini oke teman-teman bisa masuk ke websitenya Microsoft untuk download Windows 10 ya teman-teman bisa cek di Google atau bisa cek di deskripsi untuk linknya ya kita bisa scroll kebawah terus download tool now ini kita akan download file media creation tool untuk Windows 10 ya kalau sudah selesai kita buka file nya terus kita tunggu sampai prosesnya selesai oke oke disini kita langsung klik accept ya klik accept nah kemudian ada muncul dua pilihan nih untuk upgrade PC nya sekarang atau kita bisa bikin installation media untuk flashdisk atau dvd ya kita bisa klik yang bawah kemudian klik next dan ini untuk pemilihannya bisa langsung use recommended option ya jadi sesuai dengan PC yang digunakan yaitu 64 bit untuk Windows 10 kita pilih yang USB flash drive ya kalau ISO kita bisa bikin untuk file ISO untuk install di virtualbox atau di burn ke DVD kita pakai yang USB flash drive aja untuk flashdisk nya paling tidak 8GB ya dan juga pastikan tidak ada data yang penting disitu kalau bisa di format dulu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ini masih kosong ya untuk flashdisk nya masih kosong kemudian kita pilih yang USB flash drive itu dan kita klik next nah ini dia kita pastikan juga untuk drive nya sama ya drive K ya disitu kalau ini harus sama kemudian kita klik next ya ini kita masuk ke proses download package untuk installer Windows 10 nya ya ini akan makan waktu cukup lama karena kita harus download dulu dan nanti juga akan ada proses untuk pengkopian data ke dalam flashdisk ya tapi semuanya itu dilakukan secara otomatis kita tinggal tunggu aja oke ini akan saya cepetin ya karena akan lama jadi saya cepetin aja oke ini sudah selesai USB nya sudah ready sudah bisa dipakai ya kita bisa klik finish kemudian kita bisa cek ini file nya buka explorer dan dilihat isi flashdisk nya sudah ada disitu file untuk installer Windows 10 nya oke kalau teman-teman bisa sudah install Windows 10 nya di flashdisk kalian bisa langsung colokkan flashdisk nya ke laptop ya di USB disini bisa menggunakan USB 3 juga boost bercepat atau kalau tidak ada USB 2 saja tidak masalah dan yang paling penting juga ini simple ya sedangnya kalau mau install ulang pastikan ke top nya di colok power nya ya dan di charge supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak inginkan misalkan lagi proses instalasi atau mati laptop nya kan kita harus pernah lagi dari awal jadi kalau sudah siap seperti ini tinggal dinyalakan dan untuk setiap laptop itu beda-beda jadi kita harus masuk dulu ke BIOS atau masuk ke dalam sistem dari menu itu sendiri jadi kita bisa memilih booting nya pakai apa setiap laptop masing-masing juga berbeda atau di komputer juga berbeda biasanya kalau tidak tombol ESC atau F1 F2 atau DLED atau tombol yang lain nanti biasanya ada keterangannya waktu booting ya teman-teman bisa coba untuk tekan masing-masing tombol atau kalau misal tidak ada bisa cek sekarang tombol lalu kan bisa di cek juga di tipe laptop atau tipe motherboard yang memakai oke bisa di cari di internet kira-kira masuk ke BIOS nya pakai tombol apa gitu ya selain masuk ke BIOS sudah bisa langsung kalau misalkan ada menu untuk boot option tentu bisa langsung kekit itu kemudian kita bisa langsung pilih kita pakai boot yang kemana bisa di flash disk kita boot yang flash disk kita ya oke itu tadi penjelasan awal tentang cara untuk install dari awalnya ya sekarang kita akan coba langsung masuk ke first instalasinya oke mari kita lihat oke kita masuk ke menu start up ya dengan tadi kita menggunakan tombol SC karena saya menggunakan laptop HP ini mungkin ini laptop teman-teman beda sekarang kita bisa pilih masuk ke BIOS setup atau menggunakan boot menu ini nah kalau teman-teman tidak ada menu boot menu ini kita bisa masuk ke BIOS nya nanti bisa di setting untuk bootnya sendiri menggunakan mana kalau saya disini menggunakan boot option ya disini nah seperti ini tapi ini sebenarnya karena sudah ada menunya jadi ini tidak akan sangat takatik saya akan kembali lagi ya ini saya akan langsung ke boot menu ya kalau teman-teman tidak ada teman-teman bisa langsung masuk ke sistem BIOS nya kemudian diganti untuk order bootnya supaya booting menggunakan flash disk disini saya akan coba langsung ke boot menu dan disini ada muncul beberapa pilihan ya dan yang disini yang perlu diperhatikan adalah kalau misalkan laptop teman-teman mendukung untuk UEFI boot pastikan teman-teman menggunakan flash disk yang disini ada UEFI nya kalau teman-teman menggunakan legacy atau menggunakan selain UEFI kalau misalkan bootnya laptopnya support UEFI tapi menggunakan yang tidak UEFI nanti waktu instalasi akan terjadi error seperti apa kita coba ya kita gunakan dulu yang legacy nanti teman-teman akan tahu akan ada terjadi error karena perbedaan dari tipe tipe bootnya sendiri yang digunakan laptop dan juga yang akan kita install nah ini kan coba kita langsung next aja semuanya next install now ini kalau disuruh ngisi kode key di addon have kode key nah disini pilih yang Windows 10 Pro ya next ini klik accept the license term next custom nah disini kita akan memilih hard disk ya dan disini kelihatan disini ada error nih Windows can be installed on drift 0 partition 4 nah harusnya kita install di 4 ini tapi ini ada keterangannya disini Windows cannot be installed on this disk selected disk is of gpt partition style nah jadi karena tadi menggunakan UEFI maka kita harus pakai UEFI kalau nggak jadi error seperti ini ya jadi hard disknya tidak terdetek tapi kalau teman-teman nggak UEFI terus hard disknya masih kosongan bisa pakai ini tapi syaratnya yaitu hard disknya harus di convert dulu kalau nggak di convert ya di dialat terus di format ulang menggunakan format MBR ya ini soalnya kan defaultnya laptop ini adalah UEFI yang menggunakan file system GPT jadi harus sesuai nah ini solusinya gimana solusinya adalah kita restart ya kita akan restart boot aja yes nanti kita akan pilih untuk bootnya menggunakan yang UEFI ya kita pilih lagi disini kita ada dua kan yang tadi saya bilang nah kita pilih yang UEFI nih oke ini sudah seperti tadi ya kita default aja pilih English semua dan US kemudian next install now oke disini kalau misalkan nggak punya produknya bisa langsung ini aja addon f-produk kemudian pilih tipe OS yang mau di install nih tipenya misalkan pakai yang ini ya biasanya sih pakai yang Windows 10 Pro ini jadi pilih yang disini aja kemudian next oke ini central kemudian next ini pilih yang custom install Windows only advance nya nah disini yang tadi saya bilang sudah nggak muncul nih errornya nih ya tapi teman-teman harus perhatikan bener-bener ya disini ada beberapa partisi nah ada partisi yang kira-kira ada datanya ada yang partisi yang kira-kira digunakan sebagai Windows nya teman-teman harus bisa pastikan yang mana yang dipakai untuk Windows dan mana yang dipakai untuk data supaya tidak tertukar dan tidak terjadi kesalahan install ya kalau mau ngecek sih bisa di cek di load driver ini browse nanti ketahuan nih ya ini ya disk C kan disk C berarti yang ada Windows nya gitu ya kalau misalkan yang D itu yang partisi bawahnya itu yang data ya oke kita bisa cancel dulu ini back jadi kita pakai yang ini partisi 4 ya nah supaya lebih free untuk space nya dan juga nggak terlalu banyak data yang dari OS sebelumnya kita format dulu nih format untuk partisi 4 ya yang ada C nya tadi oke oke ini udah ya sudah terformat kita langsung next ya ini dia nih sekarang untuk proses instalasinya nih ini akan makan waktu yang cukup lama jadi teman-teman bisa ditinggal dulu atau mungkin mau ditungguin silahkan kita tunggu aja sampai selesai ya oke ini udah selesai prosesnya ini tinggal kita restart bisa restart otomatis atau langsung di klik restart now nah ini kalau udah masuk lagi ke startup ini biarin aja nggak usah masuk ke bios atau menggunakan book menu udah biarkan dia untuk puting melalui harddisk ya defaultnya dia menggunakan harddisk tapi kalau teman-teman tadi menggunakan bios untuk mengganti ordernya menggunakan flashdisk berarti flashdisk nya harus dilepas dulu atau bisa diganti nah ini tadi Windows 10 yang lama ada juga disitu oke ini sudah muncul untuk tampilan pilihan menunya ya ini kita harus memilih untuk region nya kita bisa cari Indonesia dan nggak ya kayaknya sih ada disini ya ini dia Indonesia ada ya kemudian yes nah keyboard layout nya pakai US aja yes ini skip oke kalau misalkan nggak ada internetnya kita bisa addon internet dulu ya ini bisa nanti aja ini bisa untuk ini dulu continue with limited setup ya ini sepertinya nggak begitu perlu sih untuk penggunaan ini untuk akun ininya oke sekarang kita masukkan namanya ya kemudian kalau udah dikasih nama kita klik next nah ini kita masukkan password nih kalau udah next nah ini password yang sama disi lagi next ini kita harus milih security question nih nah kita bisa dulu untuk pertanyaannya kira-kira apa ya ini deh city atau ini aja dulu nah misalkan ini ya kincan kemudian pad nya namanya siapa siro ya terus apalah ini kota kasukabe ini contoh aja teman-teman bisa bebas ya untuk pemilihan pertanyaan dan kejawabannya oke ini bisa teman-teman pilih mana yang kira-kira perlu mana yang nggak kalau misalkan mau dicetang semua ya semua itu nggak masalah sih langsung aja accept oke sekarang kita tunggu lagi nih masih proses lagi oke ini sudah selesai untuk prosesnya ya ini Windows 10 nya sudah bisa digunakan nih nah seperti ini teman-teman kita bisa lihat ya untuk tadi ini bener yang yang di install ulang di C ya udah bener kemudian kalau untuk driver nya sih sepertinya nggak ada yang error ya device manager oh ini ya untuk driver nya belum semua ter install jadi memang kalau bisa install ulang kita harus install semua driver-driver dari laptop atau komputer yang kita miliki ya selain itu juga untuk aplikasi lain-lainnya yang kita perlukan juga harus install sendiri lagi ini kan masih kosongan ya nah ini masih kosongan aplikasinya masih tawaan semua ya belum ada aplikasi lainnya oke mungkin itu dulu teman-teman cukup sampai disini untuk cara install ulang Windows 10 di laptop dan di PC ya caranya hampir sama mirip-mirip gitu tapi nggak masalah ini sekarang sudah selesai teman-teman tinggal coba untuk melakukan install ulang di laptop atau komputer teman-teman masing-masing ya oke sampai jumpa lagi di Agung channel selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih